TANAMAN OBAT KELUARGA Yaitu hanya disiram setiap hari dan sesekali diberi pupuk ada Seperti yang dijelaskan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tanta Siti Halida Pihaknya selalu mengajak masyarakat di desa untuk memanfaatkan pekarangan rumah agar ditanami toga Tujuan utamanya adalah mensosialisasikan kepada warga Agar warga bisa memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanam tanaman toga atau obat herbal Selain menghimbau untuk memanfaatkan pekarangan Tim Penggerak PKK Desa Tanta juga membagikan bibit tanaman obat keluarga ini kepada masyarakat yang membutuhkan Lulian Dirahman, TV Tabalong, melaporkan